Halo teman-teman balik lagi sama gue Mahila masih main sakurasku simulator game kocak yang enggak ngotak kali ini kita mau misi lagi ya teman-teman let's go langsung aja loading ya Oke kita sudah masuk game pertama kita freeze waktu dulu biar enggak telat menu system setting stop the clock nih di kiri nih Oke teman-teman kita akan ngelesaikan misi Hai physical education ballet physical education ballet yang memain ballet ngotari ballet jadi kita harus pakai karakter cowok tentu saja character change boy oke Woh kita masih kostum monkey di movie ini kita ganti dulu kostumnya akan kita mau balet itu di sekolah teman-teman kita ganti kostum dulu biar cocok dengan tema sekolah uniform Hai terus hair aksesoris riset Oke udah ganteng aku kurang ya kurang bukan headphone nah cocoknya aku dapetnya headphone biru cowok maco karena mobil kita nggak ada sedang dipinjem nih ya kita pinjem mobil si cewek aja dulu misi kali ini balet itu sangat spesial teman-teman kenapa karena kalian bisa ganti kostum khusus kostumnya itu punya secret mempunyai rahasia dia punya serangan khusus nanti kalau udah ganti kostumnya ini semua kita ke sekolah dulu lagi wuwuwuwuwu super yang ngedrift oke kita ke sekolah dengan ngedrift sekarang jadi murid yang baik teman-teman yang biarlah ya kalau dengan baik, parkir yang benar oke ini kalau uji SIM A pasti langsung dapet nih langsung foto langsung keluar SIM nya sekali masuk langsung parkir oke untuk Mission Ballet ini kita ke bagian gym gedung gym itu ada di belakang gedung utama yang ditemukan ini ya gedung gym nya oke kita udah di gedung gym kita nunggu jam 8.30 minimal untuk lebih cepetnya kita buka dari sini sistem setting next time aja terus kita waktunya dijalankan stop di belakang kita tutup oke kita keluar aja dulu bentar temen harusnya murid-muridnya keluar bentar tanda kelas balet udah dimulai ya gak ada temennya ternyata kita gak ada temennya kali ini kelas balet ya udah gak lupa tetep bisa dimenangin biasanya caranya ke lingkaran umum eh ping ping ini temen-temen terus mencet aja action ya nah seperti yang kalian lihat setelah mencet action kita ganti kostum sekarang kostumnya jadi balet dancer dengan angsa putih yang sangat elegan di tengah-tengahnya cocok kan kalau cowok coba tadi kalau cowok pasti biasa aja cowok ini ganteng dia maco terus untuk menyelesaikan misinya setelah ganti baju di lingkaran yang satu ini kita tinggal ke lingkaran kedua udah selesai misinya kayak gitu doang bisa kalian cek nih ya mission physical education balet clear dan tadi katanya leg strength up bisa kalian cek di menu status nih leg strength nya sekarang 8 udah gak 3 lagi berarti tendangan kita lebih kuat ya temen-temen ini sekarang gue showcase nih serangan khususnya pakai kostum ini dia attack dia akan attack sekarang nyerangnya dengan angsa elegan yang ada di tengah-tengah badan kita temen-temen dan juga kita punya flamethrower nah jadi angsanya ini tuh adalah angsa serba guna yang dapat menyeburkan api lihat 1 2 3 jadi sebenernya kostum ini sangat berguna kalau kalian mau ngelawan Yakuza yang ada di Himawari Yakuza Himawari kalau kalian butuh senjata ya temen-temen ngambilnya dari situ oh iya oh iya kalian juga pasti bingung nih habis menyelesaikan emisi kok muter-muter terus gak berhenti animasinya ada cara buat kita berhenti animasi dan sing balet apa dansa baletnya ini pertama klik aja di menu cara edit item edit pause mode dan kalian bisa reset pause nah cara kedua kalau gak kalian males buka-buka menu nih terus kalian masih dalam posisi sedang berbalet-balet Ria kalian tinggal balik aja nih lingkaran pinknya nanti animasinya berhenti sendiri dan kalau animasinya bisa berhenti kayak gini kan kita bisa pakai buat nyerang Yakuza ya temen-temen ya langsung aja contohkan aja betapa bergunanya kostum balet dengan angsa putih dan elegan ini kita ke Yakuza Himawari aja yang dekat temen-temen itu ada di sebelah sana nih kanannya sekolahan kalau ada di sini kalau ada di sana kirinya udah ada gimana mobil gua kita ambil mobil dulu terakhir 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 langsanya agak lembus-lembus ke mobil ya itu lah yang membuat game sakura school system water sangat-sangat sangat-sangat enjoyable menyenangkan anak pocak dan gak ngotok ini ya gedung Yakuza sangat hebat ya developer dan pembuat game ini membuat gedung Yakuza tepat di sebelah sekolah ngajak ribet ya jadi kalau anak sekolah yang gak bikin masalah bisa langsung dibikin sama si Yakuza itu oke kita lihat serangan angsa kita sangat cepat empat kali jatosan Giyakuza langsung tumbang temen-temen kita coba lagi dan dia kita di jatos juga kurangnya cuma sedikit doang temen-temen kita coba selanjutnya pake serangan flamethrower alias angsa naga gitu ya sebenernya disini tuh ada bazooka sih guys sudah kita tinggal boom sekali aja yang sebelah sana coba gimana tadi boom oke kita coba flamethrowernya sekarang attack sangat-sangat berguna walaupun kalau serangan flamethrowernya ini sebenernya damagenya gak seberapa temen-temen tapi kita bisa buat orang yang kena HP ini stun dia langsung terkapar kalau kalian mau kayak gitu tinggal aja kalian sembur-sembur langsung aja boom kena diri sendiri oh no 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 boom lari kita bait aja mereka keluar setabrak oleh mobil biar cepet mereka pasti ngejar pasti gila setelah mereka mengejar kita boom pake flamethrower biar mereka stun dulu naik mobil selesai deh yakuza nya oh enggak masih hidup kita coba sama biasa see it's easy ini kostum yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat OP nih menurutnya banyak kostum OP-OP lainnya tapi nanti dulu cukup sekian buat yang kali ini tutorial balet ya physical education balet terima kasih gua mahila share like komen mau tutorial apa buat sakura school simulator atau game lainnya terima kasih teman-teman bye bye